Sekilas perkenalan dulu ya eh Sambil ngatur nafas Bagi kalian yang mau dapetin beberapa tips drum ya kan Kalian bisa ikutin gospel drum mix Kenapa gospel? Nah ikutin aja ada penjelasannya Cuman sedikit sharing Tadi Brother Tony tadi udah bilang Sekarang ini lagi marah sebenernya Gaya musik yang namanya gospel Gospel drumming Nah sebenernya itu gospel drumming apaan sih? Gospel drumming tuh Berangkat dari Amerika Ya kayak mereka adalah Tadinya adalah para musisi-musisi Gospel ya, rohani Cuman Saking mereka Memiliki ciri khas bermain yang sangat kental Sehingga Musisi-musisi yang ada di luar Mereka pun mulai dapat impulsenya Dari dalam Dan mereka melihat gaya permainan mereka Dan mereka bingung Orang-orang di luar tuh bingung Kita sebut genrenya apa ya? Akhirnya disebutkanlah gaya-gaya bermain gospel drumming Nah, gospel drumming itu awal-awalnya Kalau kalian tahu itu Berangkat dari Para pemain drum seperti Jet Lowe Davis Terus Jero Keyword Terus Banyak banget nama-namanya ya Rata-rata mereka semua orang-orangnya Berkulit vital ya Dan mereka membawa Gaya permainan yang Saya bilang unik Karena apa? Sebenernya yang dimainkan Mungkin ada yang bertanya gini Dasarnya daripada gospel drum itu apa sih? Sebenernya dasarnya gospel adalah Dasar daripada permainan yang lain juga Didapatkan di Berbudaya lumayan seperti Roll Jazz Semuanya dasarnya sama Jadi Yang kalian harus garis bawahnya adalah Dasarnya gak ada yang beda Cuman nanti Di perjalanan yang membedakan apa? Nah nanti ya Kita bahas ada satu Nah Jadi Kalau misalnya kalian tahu Dasarnya pun sama Berarti dari setiap kita sebenernya punya 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 apa ya? Udah punya sebenernya alat-alatnya Buat main gospel drumnya Jadi bagi kalian yang hanya Sebenernya gue Bisa gak ya? Gue bisa Bisa belajar gospel drumnya gak ya? Kalau udah Misalnya umurnya berapa gitu Bisa aja Karena apa? Alatnya Udah ada sama kalian ya Kalian pasti udah tahu Dasar-dasarnya Sore hari ini Saya cuma sedikit ulang aja Jadi Yang pertama Kalian pasti udah tahu Yang namanya Rudiments Siapa yang udah tahu Rudiments Yang di bawah Boleh angkat tangan Nah Pasti udah tahu ya Dramar-dramar pasti tahu ya Rudiments Rudiments itu semacam Kue dada Bukan Rudiments Nah Rudiments itu adalah Kukulan-kukulan dasar Yang dilatih Waktu kita pertama kali Masuk 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 sekolah musik Atau mungkin Pertama kali last drama kayaknya Ya Siapa yang masih ingat Rudiments-rudiments awal Boleh bantu saya Ada yang ingat? Ya Single stroke Double stroke Ya betul banget ya Single stroke Double stroke Ada lagi? Yang ingat rudimentsnya? Rudiments andala mungkin? Apa? Rudimentsnya apa? Masih gore? Masih gore? Ya Single stroke Double stroke Oke Berhubungan yang menyebutkan Single stroke Double stroke Saya akan sedikit bahas itu ya Single stroke Double stroke Itu merupakan Rudiments yang Dasar banget Ya kan? Semua drummer pasti tahu Single Single stroke Adalah kayak gini Masing-masing tangan Memukul Satu 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 kukulan Ya Jadi kalau Kita mulai tangan kanan Berarti Yang dipukul adalah Right Left Right Left Contohnya kayak gini Oke Right Left Right Left Gampang banget kan? Pasti semuanya paling bisa Ya kan? Right Left Right Left Gampang banget kan? Nah yang kedua Tadi dibilang double stroke Nah kalau double stroke Satu tangannya adalah Dua Kukulan Jadi Right Right Left Left Contohnya seperti ini Oke Saya bedakan di Tom ya Karang-karangnya Oke Itu yang namanya double stroke Single sama double Kalau kalian tanya sama saya Sebenarnya Seorang drummer tuh Tau single sama double sebenarnya Saya rasa udah cukup Ya kan? Karena itu Kepake di Segala macam genre Mau mainin genre nya rock Mau Pop Mau jazz Gospel pun Pake yang namanya single sama double Makanya saya bilang Alatnya sebenarnya kalian udah punya Dasarnya kalian udah punya Cuma tinggal bagaimana pemakaiannya Oke Nah single sama double Ada lagi yang lain Yang inget Rudiment nya apa? Triplet Iya betul triplet Terima kasih Ini salahnya dari yang sudah sinter Terus sih Hehehe Ya triplet Kalau triplet apa? Triplet dari kategori ya Jadi ada tiga Satu Tangan Satu tangan Kita mengeluarkan tiga pukulan Oke Tiga pukulan Bisa juga digabungkan Tapi Saya bahas satu dulu ya Saya bahas namanya Triple stroke dulu ya Nggak masuk ke triplet Triple stroke Nah kalau triple stroke Yang tadi saya bilang Tangan kanan tiga Tangan kiri di Tiga Kalau tadi double stroke Tangan kanan dua Tangan kiri di Dua Oke Nah Tiga tiga Contohnya Tiga tiga Triple stroke Nah sebenarnya Tiga ini sebenarnya Sudah cukup sebenarnya Triple stroke ya kan Tiga ini Triple stroke Double stroke Single stroke Satu Dua dan tiga Nah sebelum saya lanjut ke rudiments rudiments yang lain Untuk dipakai Ujungnya kita pakai kecox ya Kita akan bahas beberapa gospel cox Nah Sebelumnya Saya mau bahas sedikit tentang subdivision Siapa yang udah tau tentang subdivision Siapa yang udah tau tentang subdivision Enggak aneh dari apa itu ya kan subdivision Subdivision Saya kasih arti gambarnya adalah kayak gini Nilai not Subdivision itu nilai not Subdivision itu nilai not Pentingnya kenapa? Karena kalau kita mainin sesuatu Tapi kita gak tau hitungannya seberapa Bisa berabeh namanya Ya kan Karena kita gak tau Letak fill in tersebut Waktu kita pakai Itu sebenarnya muat atau enggak Ya kan Kalau kayak kita masukin puzzle Siapa yang pernah main puzzle Waktu kita taruh puzzle nya Harus pas Ya kan Nah fill in tuh kayak gini Chops kayak gini Kalau misalnya kita pakai chop nya Hitungannya udah salah duluan Kita udah gak muat duluan Nanti terkesan akan terburu-buru Oke Makanya kita bahas namanya subdivision Subdivision pertama Subdivision pertama itu Kita mulai dari yang paling umum Yaitu not seperempat Ya Not seperempat Nah not seperempat Kalau kita payah time signature nya adalah Empat per empat ya Tanda birama ya Kalau bahasin indonesianya Tanda birama Tanda birama Empat per empat Berarti kita ngitungnya Satu sampai Empat Oke Satu sampai empat Berarti kalau not seperempat itu adalah Setiap ketukanya Kita pukul Sa Satu pukulan Ya Kalau Ngitungnya One Two Three Four Berarti not seperempatnya Persis sama kayak hitungannya Ada empat pukulan Pas diketukkan Jadinya seperti ini One Two Three Four Okay Itu not seperempat Itu nilai not yang pertama Nilai not yang paling pertama Subdivision pertama not seperempat Setelah itu ada lagi Subdivision yang kedua Not seperempat Not seperempat Not seperempat itu kayak gimana Nah kalau not seperempat Nah kalau not seperempat Dalam setiap Satu ketuk Isinya ada Ada dua Ya Ada dua kukulan Jadi Cara ngitungnya juga Kita punya cara ngitungnya Yaitu Kita menggunakan N Ya Jadi kalau tadi Not seperempat adalah One Two Three Four Kalau not seperempat An adalah One N Two N Three N Four N Oke Jadi diantara One Two Three Four Ada N di atas Itu yang sering para musisi bilang Up Update Jadi kalau kayak kita sering dengar Oh singkupnya di up Berarti itu sebenarnya di One Two N Three Four N Pukulan ini seperti ini Not seperempat berarti Dua kali lebih banyak Dari not seperempat Saya akan mainkan satu bar Seperempat Dan setelah itu saya sambung Seperempat One Two Three Four Two 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 Udah lihat ideanya Dari yang not seperempat Sama not seperempat Biasanya not seperempat Ini kita pakai biasanya di Di main high hat Biasanya One Two Three Two One Two Three Two Oke Not seperempat biasanya di tangkakan kita Biasanya not seperempatnya apa? Not seperempatnya Key sama Snap One Two Three Four One Three Three Four One And One Tangan kanannya seperempat Tangan kanannya seperempat Oke? Sampai sini jelas? Seperempat sampai seperempat Sampai seperempat Oke Kita masuk ke Subdivision yang ketiga Ada yang sebelum Setelah Setelah note seperempat Ada yang namanya Triplet Triplet dulu Triplet Triplet seperempat Nah triplet seperempat Nah, triplet seperempat itu Ngitungnya seperti ini Jadi kalau tadi 1 per 4 setiap ketuknya 1-1, 1 per 8 setiap ketuknya 2-2, 1-N, 2-N, 3-N, 4-N, oke? Nah triplet 1 per 8 setiap ketuknya ada 3, ya? Setiap ketuknya ada 3 ketuk, jadi 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, oke? Setiap ketukan 1-2-3-4 ada 3 kukulan, jadinya seperti ini, 1-2-3-4, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, oke? Bedanya, bedanya nanti kita ketemu yang namanya triplet seperembrasan atau yang kita biasa dengar namanya six-plat atau six-plat, ya? Tapi ini kita lihat dulu yang tripletnya, triplet seperelapan, ya? Jadi tadi berarti kita gampang ngikutin ya, yang pertama dalam satu-satuk ada satu, satu, seperelapan ada dua, triplet seperelapan ada tiga, gampang ngikutin ya, satu, dua, tiga. Sekarang kita masuk ke subdivision yang keempat, not seperemblas, ya, seperemblas. Not seperemblas dalam satu ketuk berarti ada empat. Nah, gampang ya, tadi satu, dua, tiga, sekarang dalam satu ketukan ada empat kukulan. Jadinya seperti apa? Jadinya, 1-2-3-4. Oke, cara ngitungnya gini, 1-E-N-E. Kalau tadi seperelapan, 1-N-2-N-3, ya? Kalau seperelapan, cara ngitungnya, 1-E-N-E, 2-E-N-E, 3-E-N-E, 4-E-N-E. Oke, saya coba mengulang doang, mungkin sebagian dari kalian sudah pada tahu semuanya. Cuma sedikit review akan sangat membantu. Oke, 1-16 ada empat kukulan. Subdivision selanjutnya, ada yang namanya triplet 1-16an. Tadi not super-16 biasa, sekarang triplet 1-16. Nah, ini yang dibilang biasanya six-plats. Dalam satu ketuk ada enam. Ini yang sering dipakai oleh drummer-drummer gospel. Saya menuju ke sini, ya? Saya menuju untuk bahasa ini. Jadi dalam satu ketuk ada enam kukulan. Jadi, hitungnya 2-4-6, 2-4-6, 2-4-6, 2-4-6, 2-4-6. Kalau tadi bedanya yang super-16? 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4. Kalau pakai bahasa Indonesia ya, bahasa Inggrisnya 1-E-N, 2-E-N, 3-E-N, 4-E-N. Kalau yang six-plats atau super-16 triplet, ada enam. 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4. Oke? Ya, contohnya seperti ini. Super-16an triplet. 1-2-3, 4-1, 2-4, 1-2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4. Oke? Dalam setiap ketuk ada enam kukulan. Tuh, gampang-gampang. Nah, ini gampang. Enak. Nah, subdivision terakhir. Subdivision terakhir adalah not super-32. Not super-32 berarti dia, karena yang paling banyak berarti dia paling cepat. Ya, paling cepat diantara semuanya. Dia dalam satu ketuk ada delapan kukulan. Ya, delapan kukulan. Tuh, gampang-gampang, cuman. Tuh, gampang-gampang, cuman. Tuh, gampang-gampang, cuman. Tuh, gampang, cuman. Oke? Sampai lapan. Nah, ini yang orang sering kebalik. Kebalik sama sepenuh-sepenuh besar. Oke? Seingat, sepenuh-sepenuh belas, sepenuh-sepenuh empat. Tuh, gampang, tuh, gampang. Seperti tiga-dua, baru ada lapan. Tuh, gampang, manang, cuman. Tuh, gampang, manang, cuman. Tuh, gampang, manang, cuman. Tuh, gampang, manang, cuman. Oke? Contohnya seperti ini ya. One, two, three, four. Oke? Oke? Hasinya ada delapan. So, kita punya subdivision ini nih. Dari sepenuh empat, sepenuh delapan, triplet sepenuh delapan, sepenuh enam belas, triplet sepenuh enam belas, sampai yang terakhir, sepenuh tiga dua. Nah, fungsinya sebenarnya untuk apa? Waktu kita main, misal, kita main, kita misal main, main, main beat, kita mainin beat rock deh. Rock yang simple, nanti kita, kita coba masukin build. Oke, yang tadi saya pakai, ada yang sudah bisa melebak itu. Subdivision berapa? Yang pertama, fill in pertama. Fill in pertama, subdivision berapa? Contohin lagi, sekali lagi. Saya kasih tebakan ini. Oke, masih udah ada yang tahu nih. Udah ada yang senyum soalnya. Ada yang mau dijawab? Berapa? Senyum-senyum kalian penuh dengan tanda tanya. Saya bingung senyumnya, senyum ngerti apa? Senyum ngerti? Ngerti pasti. Tadi berapa? Subdivision keberapa? Ya, ini nih, jawab gue. Ada empat pukulan, sepenuh enam, enam belas. Betul, tepuk tangan dulu dong. Oh, ya kan? Wuh! Dan gini, ini mantap. Nah, yang tadi, setiap ketuk, ada empat pukulan. Artinya kita pakai subdivision, sepenuh enam belas. Nah, kalau kita nggak tahu itu sebenarnya nomor sepenuh enam belas, maka kita bisa melewatan. Karena apa? Kalau kita mainkan dalam satu belas, satu, dua, tiga, empat. Empat ketuk ya. Dalam satu belas, empat pukulan empat itu artinya ada empat ketuk. Berarti hukumnya adalah isinya kalau nomor sepenuh belas ya harus enam belas. Nah, kalau kita mainkan lebih, misalnya tujuh belas, itu berarti salah. Gitu loh maksudnya ya. Pentingnya tahu subdivision apa? Jadi kalau dikasih, oh, kamu fill in ya, fill in satu bar. Oh, fill innya misalnya sepenuh belas. Oh, berarti isinya harus enam belas. Ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau fill innya, kamu fill innya sepenuh lapan ya, dalam satu bar. Berarti kalau sepenuh lapan ada berapa? 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 Berapa, karena dalam satu betuk ada dua pukulan. One, and, two, and, three, and, four, and. Kalau tadi, fill in tadi, dengan fill in sepenuh lapan kayak gini. Oke. One, and, two, and, three, and, four, and, one, two, three, four, and, one. Ya, subdivision udah ngerti? Jadi ada yang namanya super lapan, super lapan, triplet. Nah, yang triplet, triplet gimana makinnya? Sama. Yang kalian harus ingat kayak gini. Temponya kita nggak ubah. Ya, temponya tetap sama. Kliknya tetap sama. Tapi, jumlah node yang membedakannya. Makanya, namakan subdivision. Pembagian node. Ya, divisinya. Dibagikannya dalam satu ketukan ada berapa. Ya, jadi bukan kita tambah cepat mainnya. Tapi, node-nya dimasukkan ke dalam ketukan yang lebih banyak. Latihannya gimana? Sekarang kalian nanya. Cara ngelatihnya kayak gimana sih? Nah, ngelatihnya gampang. Kalau drama pasti pada punya metronome, ya kan? Apalagi sekarang bisa di-download di iPad, bisa di-download di iPhone, di iTouch, semuanya bisa dimasukin. Latih pakai metronome. Saya selalu anjurin murid-murid saya buat selalu latih pakai metronome. Karena apa? Metronome harus jadiin temen. Jangan dijadiin musuh, ya kan? Banyak drummer main drum suka, tapi begitu ketemu metronome, takut. Karena apa? Takut lari kemana-mana. Jangan, jangan takut. Justru semakin kita latihan bareng metronome, jadinya kita semakin nempel sama timing. Ya. Nah, latihannya gimana? Latihannya gini. Saat metronome kalian misal di tempo 60 atau 70. Itu tuh temponya lambat sekali ya. Saya akan kutip, saya contohkan ya. Nah, kalau untuk kalian mulai latihan dengan subdivision ini, kalian bisa latihkan temponya kalian pasang di... Saya set disini 70. 4. Dengan tempo 70. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke. Klip yang tinggi menambahkan hitungan pertama ya. 1, 2, 3, 4, 1. Nah, latihannya gini. Kalian mainkan dari subdivision terendah sampai subdivision yang tertinggi. Yaitu 1, 4, 1, 8, 3, 4, 8, 3, 4, 8, 4, 6, 3, 5, 6, sampai ke 3, 2. Setelah itu turun. Dari 3, 2, turun ke sampai ke 3, 4. Nah, kalian latihan ini dalam temponya sama, jadi gak berubah temponya. Oke, saya contohin dulu. Mainkan 1 bar, 1 bar. Oh, 2 bar ya. 2 bar ya. Setelah 2 bar, kita ganti subdivision. 1, 4 dulu. 1, 8. Sampai jumpa. Latihan seperti ini Jadi dari yang super 4 sampai super 3 2 Intinya adalah latihan ini sebenarnya Latihan ini membantu kalian buat aware dengan timing Timing itu sebenarnya dari tadi tidak berubah Tapi yang kita dengar pertama Terus kita bisa Setiap kali berganti kita berasa Oh ini kayaknya udah beda dunia lagi Oh beda dunia lagi Sebenarnya apa? Subdivisionnya doang gak berubah Temponya gak berubah Nah ini yang dipakai banyak drummer-drummer kostol Mereka waktu main mereka gak hanya pakai Satu jenis subdivision atau mungkin dua jenis Mereka sering banget meng-combine Menggabungkan semuanya Misal 6 flat dengan 3 flat 1 per 8 1 per 16 dengan 3 flat 1 per 8 lagi Banyak banget kombinasinya Dan ini semuanya tergantung kreatifitas daripada kalian semua buat bikin-bikin ya Saya gak akan kasih paten satu rumus Oh skill ini harus kayak begini No Harus buat Biar Kalian harus bikin sendiri rasanya dari kalian Oke Karena musik itu adalah Kalau saya anggap musik itu sebenarnya sama seperti bahasa Ya sama kayak ngomong Cara kita ngomong itu beda-beda sama lain Gaya ngomongnya ya kan Dan semuanya punya gaya ngomong sendiri-sendiri Gak ada yang benar Ya gitu Nah sekarang coba kita pakai dalam chops ya Misalnya Kita pakai subdivisionnya tadi udah tahu Sekarang Saya mau pakai subdivision Contoh Sepenembelasan triplet Sepenembelasan triplet Berarti tadi ada Berapa pukulan dalam satu ketuk? 6 6 2 agak panah 2 agak panah 2 agak panah Oke Saya gabung Nah itu dulu nih Itu dulu ya Kita pakai Pil-in chop Sepenembelasan triplet Dengan tempo Sudah Kita coba misalnya begini Ya 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 Oke Tadi sempur 16an triplet, nah sekarang pertanyaannya begini, kok kalau gospel beda ya sebenernya rasanya? Nah kalau tadi saya mainkan tanpa dynamic, nah ini sebenernya udah masuk bahasa lagi. Ada yang namanya dinamika, dynamic. Dynamic itu apa? Penincang atau tolannya nod di mainkan. Ya jadi sekarang nodnya sama, tapi cara bermainnya yang membedakan adalah dynamic. Kalau misalnya di gospel, yang dimainkan sama, tapi kita tambahkan dynamic. Dynamicnya yang kayak gini, kita bisa bikin alurnya dari kencang atau pelan atau dari pelan ke kencang. Contohnya kayak gini. Dari kencang ke pelan, sekarang pelan ke kencang. Pelan ke kencang, eh pelan ke kencang, kencang ke pelan. Oke, cara mainnya gampang. Nah, dengan kita tambahkan dynamic, bunyinya udah beda tadi ya. Dari yang tadi, waktu kita main full power semuanya. Sampai kata 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 kata. Karena apa? Lok. Makanya sebelumnya saya bilang, musik itu sebenernya kayak bahasa. Karena apa? Kita gak mungkin kita ngomong sama seseorang, kita ngomong teriak terus. Bener gak? Kita ngomong sama seseorang kayak... Gencang terus. Gak mungkin. Tapi kita juga gak mungkin ngomong sama seseorang, bisik-bisik terus kan. Nah, tapi kita ada kencang, ada kepelahan. Waktu kita sedang excited tentang sesuatu, pasti kita ceritainya, ceritainya bencang. Karena kayak, eh, lu tahu gak film yang kemarin dulu? Tapi waktu kita lagi sedih, kita bisa barang. Nah, itu namanya dynamic. Dalam bermain musik itu juga penting. Saya banyak lihat drummer-drummer gospel, mereka sangat kuat banget di dynamicnya. Karena apa? Mereka kayak lagi ngomong. Mereka kayak lagi musik mereka tuh makanya bisa ngomong banget kayak gitu. Oke, chopsnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan chops. Ya, pembahasan chops. Tadi contohnya pemakaian daripada rudiments awal. Tadi saya baru single, single stroke ya. Single stroke. Belum bahas double stroke. Tidak apa-apa. Hehehe. Berhubung waktunya. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu chops. Satu chops yang menurut saya mudah untuk dipakai buat kalian semua. Chopnya adalah, eh, siapa yang tahu paradiddle? Rudiments paradiddle. Woh! Sudah ngangkat semuanya. Berarti tahu ya. Paradiddle bukan hal yang baru. Salah satu teman-temannya daripada single stroke, double stroke juga. Paradiddle tuh, speakingnya adalah, right, left, right, 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 left, right, left, left. Oke? Yang bingung saya contohin langsung. Paradiddle, mulai dari kanan-kanan. Right. Right, left, right, right, left, left, right, right, left, left. Oke? Setelah tahu rudiments itu paradiddle, sekarang kita pakai. Pertama kita implementasikan. Itu bisa masuk ke beat. Ya. Banyak orang-orang saya tanya. Apa yang sih harus berada rudiments? Ternyata pemakaiannya banyak. Salah satu contohnya adalah apa? Kita pakai di beat. Misalnya beatnya, beat apa aja? Kita pakai tangan, sticking tangannya dalam paradiddle. Seperti ini. Right, left, right, right, left, right, left, left, okay? Setelah itu kita bisa coba juga masukkan ke fill in. Fill in-nya juga sama. Right, left, right, right, left, right, left, left, left. Okay, itu dari cuma satu doang. Paradiddle doang. Ya paradiddle. Kita bisa cepetin. Sekarang ada yang nanya. Kalau misalnya mau main di ride boleh nggak? Boleh aja. Main di ride. Paradiddle. Nah itu udah dapet. Ya paradiddle. Simple tapi terpakai gimana aja. Tiga tambahin dinamik dari kalian sendiri. Dinamiknya apa? Kencang sama pelangnya. Ya. Tadi saya melihat masih kencang terus. Cara latihnya bagaimana? Mulai dari yang tadi. Pake paradiddle. Pake metronome. Artinya. Nah kayak gitu. Chop line. Banyak. Paradiddle. Dari paradiddle kita bisa balik. Jadi yang namanya inverted. Ada yang pernah dengar inverted paradiddle. Artinya. Stickingnya sebenarnya sama. Tapi kita mulai di sticking yang berbeda. Ya. Uruntannya sama. Right, left, right, right, left, right, 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 right. Tapi tinggal di geser. Itu inverted. Sama. Semuanya dasarnya sama. Dari root, root dimens. Ya. Saya akan contohkan satu lagi. Pemakaian paradiddle dengan bentuk inverted di balik. Dari yang semua ini tiga itu. Semuanya saya pakai cuman paradiddle doang. Ya kan paradiddle. Hari ini kayaknya kalian dapat paradiddle bawahnya. Ya kan. Kalian boleh ingatkan paradiddle. Karena paradiddle. Karena paradiddle. Saya rasa ini termasuk rudiments yang menarik. Karena gampang. Tapi juga pemakaiannya bisa kedengarannya rudiment. Ya paradiddle. Engat. Right, left, right, right, left, left, right, left, left. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya dulu. Ada yang kurang jelas. Ada pertanyaan. Thank you buat kalian semua yang sudah menonton. Tetap. Kalau kalian mau mendapatkan tips-tips tentang drum. Stay tune dengan Gospel Drum Tips di Youtube. Youtube slash Gospel Drum Tips. Bisa follow kami juga di Twitter. At Gospel Drum Tips. Dapatkan tips-tips drum yang menarik. Yang kalian bisa gunakan buat permainan kalian. Video ini disupport oleh Boulevard Online. Kalian bisa ikuti juga. Lihat di video-videonya di Youtube slash Boulevard Online. Thank you. Peace. ke constantly sapat. Subscribeique. c g ke Terima kasih.